Halo semua ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan coba membahas hero-hero penting dari vaksi Graveborn nah vaksi Graveborn ini sampai saat ini adalah vaksi yang terkuat dari 4 normal faction yang ada ya teman-teman dari Wilder, Mauler, Lightbearer, dan Graveborn nah tentu saja banyak hero-hero yang bagus di sini saya akan mencoba merangkumkan beberapa hero-hero yang penting ya nah seperti biasa disclaimer dulu ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan informasi yang saya dapat dari sumber-sumber yang bisa saya percaya ya oke kita langsung saja oh ya dasar pemilihannya menurut saya kenapa ini hero penting atau tidak penting ya ada dua ya teman-teman yang pertama adalah apakah hero ini pemakaiannya banyak jadi kan ada banyak game mode yang ada di sini ya ada Temporal, Rift, Curse Realm, Twisted Realm, Campaign, Tower, kemudian PvP dan lain-lain begitu ya nah semakin banyak dia dipakai maka dia juga saya anggap semakin penting dan yang kedua adalah power levelnya oke kita langsung saja ya hero yang pertama adalah dari vaksi Graveborn adalah ini teman-teman Grazul kenapa? karena Grazul banyak dipakai bahkan mungkin hampir di semua game mode yang ada ya teman-teman kalau kita lihat ya di Dark Forest ya kalau campaign udah jelas dia termasuk salah satu endgame comp ya Grazul dengan Alna ini dan juga ada beberapa tim endgame yang lain ya nah kemudian dia juga dipakai di PvP ya juga dengan Alna ya kemudian di Temporal Rift teman-teman karena dia adalah tank ya dan tank itu cukup populer ya support tank dan mage itu merupakan build yang populer di Temporal Rift jadi tentu saja Grazul sangat kepakai disini kemudian di Abyssal Expedition ya walaupun dia tank ya tetapi dia juga biasanya di akhir-akhir banyak dipakai untuk lawan boss ya dan dia juga dipakai di Twisted Realm dan Curse Realm bahkan dia merupakan salah satu tim inti ya hampir selalu ada Grazul malah kayaknya di semua tim itu ada Grazul ya disini ya teman-teman ya di Twisted Realm dan Curse Realm oke kenapa Grazul bisa kuat dan bagus kemudian dia perlu di build sampai mana karena ini teman-teman ya sebentar nah dia ada skill yang disebut Shadow Shield teman-teman jadi skill ini membuat dia nge-shield temannya dan shield ini ya kalau ini hancur ya kalau shieldnya hancur ini akan deals damage ke lawan-lawan di sekitarnya jadi deals AOE damage nah skill ini diperkuat dengan apa teman-teman dengan furniture nya teman-teman ya jadi 3 furniture membuat ledakannya itu meningkat ya dan walaupun skillnya itu walaupun sorry walaupun shieldnya itu gak hancur ya jadi karena waktu pemakaiannya habis aja terus dia hilang itu tetap meledak jadi di akhir pemakaian tetap meledak ini dan yang berikutnya lagi skill 9 furniture nya itu membuat Grazul tidak hanya nge-shield teman-teman ya kawan-kawannya tetapi juga nge-shield minion nya dan minion nya ini dia bisa spam banyak ya terutama nanti dengan signature item plus 30 ya terus satu lagi kenapa dia banyak dipakai di boss fight adalah ini teman-teman demonic assault jadi dia bisa mencuri attack rating dari lawannya nah bayangkan kalau lawan boss itu attack ratingnya biasanya tinggi ya kalau teman-teman lihat ya lawan boss ya boss itu makin lama makin banyak dia kehilangan hit point ya dia rage nya meningkat makin tinggi rage nya maka attack ratingnya makin tinggi nah makanya di boss fight ya biasanya damage nya Grazul makin lama makin gede makin gede gitu oke nah ini ya kenapa Grazul sangat kepake investasinya sampai mana teman-teman seperti tadi saya sudah bilang ya Grazul itu butuh furniture teman-teman ya minimal 3 tapi paling bagus adalah 9 furniture kemudian signature item nya walaupun ada beberapa yang mengatakan oh nggak perlu signature item plus 30 tetapi kalau menurut saya sih sebaiknya teman-teman tetap build furniture sampai plus 30 dan juga engraving nya sampai plus 60 ya teman-teman bukan hanya karena skillnya ya tetapi lebih karena statistiknya sih ya walaupun skillnya juga lumayan bagus nah ini yang pertama teman-teman yang kedua adalah apa yang kedua adalah ini teman-teman ini dia daemon kenapa daemon pemakaiannya tidak seluas Grazul ya dia hanya dipake di campaign dari early sampai end game ya walaupun dimulai di late game dia udah mulai menurun ya pemakaiannya terus dia juga dipake di beberapa tim di twisted realm dan karena dia tank dia juga cukup populer di temporal rift ya seperti itu teman-teman kalau di pvp kayaknya nggak terlalu kepake sih menurut saya ya maksudnya nggak terlalu bagus ya disana nah tetapi kenapa saya tempatkan dia di posisi kedua teman-teman karena ini karena dia investasinya nggak butuh banyak gitu bahkan elite-elite saja sudah bisa berfungsi gitu di early game ya dan dia merupakan menurut saya merupakan early game carry terbaik ya daemon ini terutama karena dia tidak butuh investasi apa-apa ya kalau teman-teman punya resource lebih mau naikin dia karena dia dipake ya sebagai carry ya semakin tinggi investasinya tentu saja semakin bagus tapi tanpa itu semua juga daemon bisa berfungsi dengan baik kenapa teman-teman karena dia ada skill ini teman-teman ya blood shield blood shield ini dia bisa mencuri health lawan ya 18% eh apa maximum health ya 18% dari maximum health kemarin si raku itu ya kalau teman-teman lihat video saya yang wilder itu mencuri 5 sorry dia deals damage 15% dari current health ya kalau daemon ini 18% dari max health ya dari health maximum jadi bisa dibayangkan damage nya besar tapi nanti dibalikin lagi ya sih kalau nggak habis ya kalau shieldnya itu nggak hancur ya itu dibalikin lagi cuman ada skill ini teman-teman forbidden power ini daemon juga deals damage ke dirinya sendiri gitu 120% ya nah ini membuat shield yang dia blood shieldnya itu ya health yang dia curi untuk blood shieldnya itu biasanya sih nggak dibalikin lagi gitu biasanya hancur gitu nah inilah kenapa daemon sangat besar dan nanti kalau ultimate skillnya kalau blood shield udah kebuka di ultimate skillnya dia juga pakai apa namanya blood shield ini dan mentarget 3 musuh sekaligus bayangkan makanya ini daemon sangat kuat ya kalau buildnya sampai mana seperti saya tadi bilang daemon nggak butuh apa-apa sebenarnya tapi kalau teman-teman mau build ya silahkan aja setinggi-tingginya nah kalau menurut saya yang lumayan penting adalah skill furniture 3 nya ya jadi karena dia apa namanya dia akan deals damage sorry enemies increase damage oke jadi dia bisa membuat musuh yang nyerang dia ya yang melukai dia itu mendapatkan damage lebih besar nah ini biasanya dipakai juga lawan boss gitu ya dan di beberapa tim di curse realm ya itu yang kedua teman-teman nah yang ketiga apa yang ketiga adalah ini ini saya juga kayaknya belum build disini ya nah ini teman-teman toran waduh malu banget saya ini di akun gravebound tapi toran belum di build ya karena memang ya ya bagus dia gitu tapi saya nggak terlalu suka ya kita bahas aja deh ya kenapa dia bagus teman-teman karena secara teknis ya toran ini adalah hero terkuat artinya apa dia bisa ngelawan musuh dia bisa mengalahkan musuh dengan power deficit yang sebesar apapun gitu jadi nggak terbatas gitu kenapa karena dia punya skill yang namanya ini retaliation ya jadi dia akan merefleksikan damage yang dia terima dari lawan-lawannya jadi yang ngancurin dia bukan damage nya dia scaling nya adalah damage nya lawannya gitu makin kuat lawannya makin gede damage yang dihasilkan ya dan dengan signature item plus 30 nya dia itu apa namanya sorry pada saat dia lagi memfokuskan diri gini ya pakai ultimate skill nya ya dia nggak bisa dibunuh teman-teman ya sehingga dia bisa ngumpulin begitu nanti begitu selesai dia hajar tuh temen apa lawan-lawannya di sekitarnya dengan damage nya mereka sendiri ya nah dengan signature item plus 30 daemon eh sorry daemon lagi si toran ini bisa mati dua kali mati dalam tanda petik ya bisa dibangkitkan dua kali makanya ini toran ini sangat penting dan ini merupakan hero salah satu hero juga yang dipakai di endgame team nah kelemahannya dari toran ini ada dua teman-teman karena dia berdasarkan scaling nya adalah berdasarkan damage nya lawan ya jadi tentu saja makin lemah lawannya toran juga makin nggak terlalu berguna di dalam hal ini gitu ya jadi toran hanya bisa efektif untuk strategi toran cheese tadi ya itu pada damage yang sorry damage power level yang tinggi gitu power deficit yang tinggi gitu ya teman-teman jadi kalau power deficit nya nggak terlalu tinggi ya toran cheese nggak bisa berjalan dengan baik kemudian kelemahan yang kedua adalah dia sangat bergantung pada RNG RNG itu apa sih random number generated maksudnya untung-untungan gitu ya jadi kalau jadi artinya gini kita bisa ulang berkali-kali gitu jadi kita menggunakan hero yang sama di level yang sama di posisi yang sama kita ulang gitu ya hasilnya bisa berbeda ya teman-teman karena ada yang namanya RNG itu kecuali di beberapa game mode ya kayak bountiful trial itu nggak itu udah fix battle nya nah kalau yang campaign dan lain-lain itu enggak teman-teman jadi apa kita ulang berkali-kali hasilnya bisa beda nah toran mengandalkan ini teman-teman dia butuh RNG yang tepat begitu ya sehingga bisa diulang bisa sampai puluhan bahkan ratusan kali gitu loh ini yang membuat saya tidak terlalu suka sama toran tapi bagaimanapun harus diakui bahwa dia adalah hero yang sangat penting ya teman-teman sehingga perlu satu saat nanti teman-teman build saya juga kalau level defisitnya udah gede mau nggak mau saya harus build ini ya build toran baik yang berikutnya yang keempat menurut saya yang cukup penting adalah silas nah ini teman-teman dia pemakaiannya lumayan banyak dia juga masuk di endgame comp ya bersama-sama dengan grezul juga dia masuk di pvp juga sama di timnya grezul ya kemudian dia juga dipakai di twisted realm beberapa dan juga di curse realm ya kelebihannya si silas ini dia healer sebenarnya ya teman-teman ya tetapi kalau disini buffer ya jadi oke boleh dibalik lah dia buffer tapi dia juga bisa heal gitu ya atau kalau saya sih lebih ngeliatnya dia healer ya karena skill healnya banyak banget ya dari mulai ultimate skillnya ya kemudian apa namanya double dosage ya kemudian healing haze itu adalah semua skill healingnya jadi skill healingnya ada tiga teman-teman ya nah tapi dia juga selain itu dia juga bisa ngebuff attack rating teman-temannya nah investasi yang oh sorry si toran tadi investasi yang perlu adalah apa signature item dan furniture ya teman-teman karena furniturenya itu membantu dia untuk strategi toran cheese karena begitu dia menakut-nakuti lawannya lawannya bukan menjauh tapi lari mendekat ya itu furniturenya si toran kalau signature itemnya juga butuh plus 30 ya dan engravingnya sebaiknya tidak di engrave menurut saya ya karena apa toran itu butuh dia butuh dapat damage sebesar-besarnya kalau engraving itu nanti dia defense-nya tinggi ya kalau defense otomatis mengurangi damage yang dia terima padahal dia butuh menerima damage sebanyak-banyaknya jadi itulah kunci dibalik toran cheese ya teman-teman oke balik lagi ke siapa namanya silas ya nah silas investasinya sampai mana ya silas ini butuh signature item plus 30 sebenarnya bukan butuh ya tetapi ketika ada signature item plus 30 ya itu dia bisa ngebuff attack rating teman-temannya yang healthnya di atas 50% ya attack ratingnya dibuff sama si siapa namanya si silas ini nah untuk engraving kalau teman-teman punya resource lebih bisa dibawa sampai ke 60 ya teman-teman tapi saya sementara ini ke 30 dulu nah ini silas teman-teman baik berikutnya lagi hero yang menurut saya lumayan penting adalah ini teman-teman verail ya verail kenapa karena dia dipakai bersama-sama dengan gresul dan silas juga di endgame tim ya baik di pvp maupun pve ya di campaign tower kemudian dia karena dia ranger biasanya banyak juga dipakai di abyssal expedition walaupun bukan pilihan utama ya tetapi karena ranger lumayan terpakai disana kalau teman-teman build apa namanya support tank ranger atau support ranger warrior di temporal rift si verail juga bisa dipakai ya nah investasinya sampai mana teman-teman bisa signature item plus 30 ya karena ini akan membuat spiritnya jadi senjata utamanya si verail ini spiritnya ya teman-teman arwah-arwah yang dia summon itu ya itu dia bisa stacknya bisa jadi 6 kali kalau plus 20 kan 4 kali jadi kalau misalnya 15 health recovery rate nya 15% x 4 berarti kan berapa tuh 60 ya kalau kali 6 ya 90% jadi health regeneration nya bisa berkurang sampai 90% memang peran utamanya si verail ini adalah anti healing ya teman-teman dia jadi bisa mengurangi health regeneration dari lawan-lawannya dan furniture nya juga ketika teman-teman naikin sampai 9 furniture itu membuat normal attack nya berubah menjadi ini ya menjadi a cursed arrow ya gitu teman-teman jadi makin banyak pula apa namanya spirit yang disummon oleh verail ini oke berikutnya lagi hero yang ke 6 ya ya lumayan banyak ya di gravebound itu adalah ini teman-teman odon sebenarnya kalau ini sudah di build ya teman-teman di tower bahkan saya beberapa kali mendapati odon damagenya lebih besar dari grazul ataupun daemon ya jadi kalau ini sudah di build menurut saya odon bisa menjadi main carry untuk gravebound tower ya nah kenapa odon bisa seperti ini karena ini teman-teman ya signature itemnya mana sih hero nah signature item dia butuh plus 30 ya teman-teman nah ini ini memang agak rumit gitu ya apa namanya ininya skillnya kalau kita baca ya dia akan membuka eye of evilnya setiap kali mencapai VN point 200 point gitu ya VN point itu adalah energi sih sebenarnya kalau maksudnya kalau energinya naik 100 point itunya juga 100 point jadi kalau 200 VN point artinya 200 energi point ya attack ratingnya bisa naik dan ini 5% dan ini bisa di stack 15 kali teman-teman 5% x 15 kali itu berapa 500 600% ya bener gak sih 5 kali 5 kali 10 50 oh 750 sorry parah saya matematikanya ya padahal saya ngajar IPA ya oke 750% teman-teman ya kalau dia udah punya apa namanya kalau dia udah punya signature item dan Oden ini cepat sekali meregenerasi energi artinya VN pointnya juga cepat sekali membuka mata-matanya ini matanya kan ada 3 tuh ya kalau dilihat ya nah itu teman-teman kemudian satu lagi furniture nya ini juga luar biasa teman-teman furniture nya 9 furniture itu Oden akan secara pasif menggunakan void lightning ya void lightning ini akan mentarget musuh dengan energi paling tinggi itu yang mana ini teman-teman ya AOE damage teman-teman ya dan ini pasif jadi tiap 8 detik dia nyerang ini walaupun saat itu bukan lagi cooldown timer nya belum nyampe gitu ya kan kalau ini kan ininya muter ya misalkan pertama skill ini ini terus ini terus ini lagi ini ini gitu ya nah kalau jadi pasif pokoknya 8 detik mau udah giliran atau belum tetap dia lakukan itu nah ini yang membuat Oden sangat luar biasa teman-teman bisa menjadi carry oke itu teman-teman hero-hero yang penting dari vaksi Lightbearer tentu saja oh Lightbearer sih salah lagi gue maksudnya apa graveborn ya sorry ya nah tentu saja ada banyak hero-hero penting yang lain ya teman-teman seperti misalkan ini hot skin ya walaupun dia tank tapi dia juga banyak dipakai sebagai buffer ya dan ini banyak dipakai juga di twisted realm ya sorry di cursed realm kemudian juga ada ini ya thresnor thresnor ini biasanya di pvp dipakai untuk anti ains ya jadi dia counternya ains nih karena dia bisa apa dia satu dari sedikit hero yang bisa menghancurkan shield protectionnya ains tadi sehingga ains di awal-awal bisa langsung di burst ya nah ini lumayan kalau teman-teman into pvp gitu ya dan teman-teman mau ngelawan tim ains ya bisa pertimbangkan pakai ini walaupun sekarang counternya ains juga udah lumayan banyak ya tetapi rata-rata hero-hero yang mahal gitu yang susah di build kayak misalnya brutus awaken brutus awaken tain ya kemudian juga alna grezul juga bisa sih untuk counter ains ya tapi ya itu tadi butuh alna ya jadi kalau teman-teman budgetnya terbatas ya ini merupakan pilihan yang bagus juga untuk counter ains walaupun efektivitasnya tentu masih di bawah hero yang tadi ya nah juga ada kalin ya teman-teman tapi saya belum banyak pakai cuman dari pengalaman saya di battle of blood kalau dia di apa di full in gitu ya max ini itu damage-nya gede banget gitu saya juga coba ini di tower juga lumayan teman-teman gede saya belum teliti lebih dalam ya kenapa dia bisa seperti itu kemudian juga ada hero-hero yang bisa dipakai untuk membantu di torancis ya misalnya ini ya keltur karena apa karena keltur setelah mati dia bisa bangkit lagi ya ini keltur juga bisa kalau teman-teman pakai lucresia juga bagus di tim lucresia karena kalau keltur mati dia akan ngebuff lucresia tetapi keltur sebenarnya nggak mati gitu karena dia bangkit lagi kan nah jadi lumayan gitu nah keltur dan juga si siapa ini teowin ya dan toran juga bisa dipakai di pvp untuk stalkom dan masih banyak lagi sih teman-teman sebenarnya saya karena waktu terbatas saya nggak akan bahas semuanya ini ya teman-teman oke jadi dari saya seperti itu satu sekali lagi ya teman-teman saya terima kasih banget dari video terakhir sampai sekarang itu jumlah subscribernya nambahnya lumayan gitu nambah berapa persen ya 20% gitu dari 50an sekian menjadi 60 nah terima kasih banget teman-teman ya nah kalau teman-teman yang belum subscribe mau bantu saya akan sangat berterima kasih juga karena saya lagi ngejar target bisa sampai seribu subscriber ya teman-teman oke itu saja teman-teman dari saya terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati